Sekarang sudah dirubah, pakai plastik, pakai logam, makanya yang minum pun otaknya juga miring. Akhirnya kita hidup di sini tapi lupa dengan bumi ini. Kita sudah di sini sudah dikasih bahasa yang baik, tapi dia merasa baik kalau memakai bahasa orang lain, karena minumnya juga sudah keliru. Nah ini penjajah juga yang merubah ini semua. Merubah budaya kita. Coba orang itu masih minum dengan air gendi. Karena dimanapun orang itu kalau sudah minum dengan air yang dipandai gendi, semuanya ngomong adem dan seger. Tapi kalau sudah dirubah, walaupun sudah dimasukkan kulkas. Tidak bisa mengalahkan segernya dan aroma yang keluar dari gendi. Jadi ajaran Jawa itu sudah dulu itu enggak langsung, eh kamu jangan jalan, nanti jatuh enggak. Jadi biasanya kalau sudah anak itu sudah melakukan kegiatan apapun, kok di situ membahayakan. Pasti cara mengingatkan cuma begini, enggak langsung, jangan pakai itu nanti kamu jatuh enggak. Orang dulu itu cuma begini. Enggak boleh enggak, karena kata orang tua dulu itu enggak elok. Nah begitu, enggak elok itu apa? Sebenarnya bukan enggak elok, enggak elok. Enggak elok. Enggak elok. Enggak itu tidak, elok itu baik. Enggak baik. Berarti enggak baik. Enggak sindamo yang diomong kan bukan jatuhnya, tapi ketidakbaikan itu akan menimbulkan jatuh. Nah itulah caranya. Nah kita ya enggak perlu gembar-gembur. Tanah Jawa adalah tanah surga, enggak perlu. Tanah Jawa adalah tanah yang paling diridhoi oleh Tuhan, ya enggak. Dikasih simbolah kendi. Jadi otomatis tanpa menyebutkan itu, kita sudah paham. Berarti pantaslah bumi pertiwi kita ini yang kita jujung tinggi. Karena dengan kita menjujung bumi pertiwi dan tanah air ini, kita akan merasakan segar. Alfaatnya. Tanpa campuran soda, tanpa campuran perasa, air kendi itu rasanya nikmat sekali. Berarti tanpa dicampur dengan apapun, ternyata bumi Nusantara ini luar biasa. Maksudnya dibanding dengan bumi-bumi orang lain. Makanya orang-orang yang masih gandrung dengan bumi orang lain. Yaitulah pertanda otaknya itu sudah keblinger. Alias tolol dan misalnya gendeng. Saya pribadi itu mengalami fenomena apa ya? Mungkin karena dulu kan bisa dikatakan cara pembahasan Mbah itu masih berdasar. Dan sekarang itu kan ternyata, oh ini intinya gitu. Menjadikan si manusia tersebut ketika memahami sangkan pariming dumadi ini, itu kan menjadi tersadarkan bahwa, oh ternyata kita itu terlalu menganggap terlalu jauh. Padahal Tuhan yang dekat saja akhirnya kita lupakan. Kita mencari Tuhan yang jauh. Sampai dulu saya mengajarkan, kalau kamu hidupmu kepingin tenteramu. Satu, hargailah orangtuamu. Yang hargai bukan berarti kalau orangnya lewat atau orangnya itu kamu tiba-tiba begini. Enggak begitu, saya menghargai. Cara menghargai jangan menyakiti perasaannya. Iya. Orang tua itu jangan sampai kepingin apa-apa itu enggak terpenuhi. Ya paling tidak kita itu harus tahu yang namanya anak. Kalaupun sudah mati, sering datangi ke kuburannya. Bukan berarti kita menyembah dia. Tapi kita itu menghargai dia, karena dia itulah kita ada. Enggak guru kamu yang membuat kamu ada. Enggak orang yang menjadi panutan-panutan yang katanya bisa menolong kamu besok. Enggak, bukan itu. Yang bisa menolong kamu tentang keselamatan ya orang kamu. Orang tua ya enggak. Kalau kamu mengikuti perjalanan orang itu baik, oke. Tapi kamu jangan melupakan kebaikan orang tuamu. Terus yang berikutnya, janganlah sering-sering meludah ke bumi secara langsung. Karena ingat itu tadi. Oh iya. Jadi kalau kita itu meludah, katakan ada daun yang kering. Sudah diludahkan ke daun yang kering. Kalau ada batu, ludahkan ke batu. Karena dari tubuh kita itu enggak ada unsur batu loh. Enggak ada unsur batu? Enggak ada unsur batu dalam tubuh kita. Yang ada itu dari unsur bumi. Oh iya bumi. Enggak batu. Makanya kalau batu diludahi pun enggak apa-apa. Itu kalau ingin kita itu, satu doa kita itu ya. Kalau orang Jawa retuk mandi. Bukan yang mandi lah ya. Kalau ingin mandi, ada salah lain juga ya. Tapi kalau ingin retuk mandi. Walaupun orangtuamu itu sudah meninggal. Bagaimana cara kamu menghormati orangtuamu? Mulyakanlah bumi yang tempat memakamkan orangtuamu itu. Dibersihkanlah rumput-rumputnya. Ya. Dan ditata tanahnya yang tadinya gundukan. Supaya apa? Supaya kalau kamu mencari kuburan orangtuamu enggak kesulitan. Kesulitan iya. Itu. Kalau ada maisanya dicat. Supaya apa? Untuk menjadi pertanda. Ya. Oh kalau cacat biru atau merah. Oh ini kuburan orangtuaku. Gitu. Jangan terdoa dengan. Enggak usah datang. Yang penting kita doakan. Kok enak aja aja kalau doamu nyampe. Kalau enggak. Tapi kalau datang ke kuburan. Berarti kan otomatis kita tuh nyentuh tanah itu. Kalau nyentuh mengingatkan kita. Kita dari sini. Dan juga akan kesini. Di sini. Dan di sinilah tempat pencipta. Aku sehingga aku ada juga di sini saat ini. Makanya kok ada orang ngomong katanya berziarah itu. Haram hukumnya. Dan lain sebagainya. Orang yang ngomong begitu biasanya enggak punya orang tua. Apa. Ataupun kalau punya orang tua itu. Dia. Dulu bukan hasil dari perkahwinan mungkin. Makanya sampai mengharamkan. Di jarak orang tua itu. Mungkin dia. Anak hasil zina mungkin. Tiba-tiba. Tiba-tiba datang ke Nusantara ini baru berapa. Umurnya baru berapa tahun. Tiba-tiba punya hukum seperti itu. Ya. Sampai orang-orang sini banyak yang. Meninggalkan budaya itu. Meninggalkan budaya itu. Meninggalkan budaya itu. Ada lagi di sini itu. Yang sangat gerget no. Tahu gerget no ya. Iya. Gemes ya. Gemes no ya. Ada orang menjadi panutan. Yang disebut Pak Yai. Katanya. Dia juga lahir di sini. Iya. Dia juga dibesarkan di sini. Bahkan sampai sekarang dia cari makannya juga di sini. Nah suatu saat di makam kepet ini. Ada manganan. Nah manganan itu disampaikan oleh. Pamung Desa. Iya. Sekaligus. Enggak sekaligus. Setelah dia diberi kesempatan untuk menyampaikan. Manganan itu langsung di. Artinya orang yang kamu. Apa pamung yang membicarakan bahwa hari ini adalah manganan. Makam kepet. Itu langsung di. Lok no. Apa bahasa lok no. Dilebek lah. Ya dikatain. Ya dikatain. Sebenarnya manganan itu gak ada kata-kata mangan. Nah yang ada itu apa? Yang ada khol. Nah ini kalau gak utak miring gak mungkin. Khol itu bahasa mana? Di luar mana kata-kata khol dengan kata-kata manganan. Karena tradisi disini. Di saat kita itu menghormati atau. Apa budaya tahunan. Datang ke kuburan untuk berdoa sama-sama membawa nasi itu namanya manganan. Tiba-tiba. Dia langsung menyalahkan. Kata-kata manganan itu gak ada. Yang ada itu khol. Dia mungkin paham artinya khol. Lalu pertanyaannya juga begini. Khol itu artinya apa? Ulang tahun. Dalam arti ulang tahun. Dimanapun orang itu mengadakan ulang tahun juga makan-makan. Sama saja tok. Lalu ngapain pakai bahasa-bahasa yang rumit. Karena kumpulan itu nanti pada ujungnya makan-makan. Ya always ngomong lagi manganan. Kan lebih mudah lebih gampang dipahami. Dan akhirnya dia pun juga ikut makan. Disitu juga gak khol-kholan. Maksudnya kadang-kadang saya itu kegi kadang-kadang. Kerasa orang-orang seperti ini. Makanya saya sangat gak terima. Nah kalau bahasa-bahasa terdahulu. Terus sekarang itu dihubungkan dengan bahasa dari luar. Sehingga bahasa dari luar itu bisa mengucapkan tapi tidak paham artinya. Kan mendingan kita ucapkan langsung kita itu paham. Karena bahasa diri ya. Supaya apa ya? Supaya kita itu gak kehilangan jadi diri. Nanti kan bahasa dari luar itu. Terus dipahami dan diucapkan. Ya pokoknya setiap ada kumpul-kumpul di kuburan. Atau di sumur atau di apapun. Dinamakan khol. Ditanya apa artinya khol? Ya gak tahu pokoknya khol. Tapi coba kalau, oh ini sudah waktunya makanan ini kan udah tahu. Karena kata-kata makanan otomatis kita harus masak nasi bawa ke sana untuk dimakan bersama. Bersama. Sudahlah acara seperti itu atau budaya seperti itu mau dihilangkan. Kita itu harus modernisasi pakai bahasa-bahasa agama. Bahasa agama daripada kita itu gak paham. Untuk apa pakai bahasa itu. Makanya saya tidak pada acara apa, tarian katakan. Ini mau khol. Oh makanan. Saya gitu. Terus mendingan begitu lah ya. Artinya juga sama. Penting juga apalagi ya saya sendiri gitu kan yang kurang paham pentingnya narasi gitu. Kan itu menjaga jati diri kita. Bayangkan lambat laun jika itu tidak diingatkan mungkin sudah hilang mungkin nanti untuk generasi selanjutnya. Katakanlah sudah tidak ada lagi bahasa. Ya ini kalau gak ada yang mempertahankan. Ini bukan hilang saja. Tapi sengaja mau dihilangkan. Iya sengaja mau dihilangkan. Ini sengaja dihilangkan dan sengaja orang terutama orang Jawa. Ini kalau bisa itu jangan mengenal lagi budayanya. Kalau bisa. Karena apa? Setelah orang Jawa ini sudah gak mengenal budayanya. Lebih mudahlah budaya dari luar dimasukkan. Setelah budaya luar dimasukkan orang sudah banyak yang percaya. Lebih mudah cara menipu uangnya. Sepoknya ini kan gitu. Sepoknya harta bendaya Nusantara ini kalau bisa mau dipindah ke luar negeri semua. Makanya yang dirusak budayanya dulu. Karena budaya itu memang harui otak. Otomatis. Kalau sudah budayanya rusak, akalnya juga ikut rusak akhirnya. Jadi sampai bumi yang dipijak ini orang itu tidak merasa bumi ini yang berkah. Seolah-olah ya bumi di sana terus yang mengeluarkan berkah. Makanya setiap kerja di sini keras sudah mengumpulkan. Segera mau dibawa ke sana. Karena supaya apa? Supaya mendapatkan berkah. Berkah itu gak dapat. Tapi pekoh itu pasti. Coba dengan susah payah mengumpulkan uang. Panas gak dihitung panasnya. Hujan gak dihitung hujannya. Setelah ngumpul dibawa ke sana. Setelah pulang dari sana. Setelah pulang dari sana. Dapat apa? Pulang tinggal tolah. Karena apa? Bayangin uang yang segitu banyak. Kok cuma begitu aja ya? Ngomong sebesar apapun imannya. Setelah sudah tahu dari di sana. Roto-roto kalau bahasa Jawa itu koming. Apa koming itu? Koming itu ya tiba-tiba itu blank. Kok cuma begitu ya? Nah kenapa kok saya ngomong begitu? Sudah banyak yang laporan di sini begitu. Banyak cerita sebenarnya. Banyak cerita yang begitu. Sebenarnya kita datang ke sana itu apa ya? Gitu. Itu bisa dikatakan gak jauh bedanya seperti rekreasi saja. Kalau rekreasi kan kita bebas. Iya juga. Kita mau kencing berdiri ngamping di pohon boleh. Kalau di sana semuanya diatur. Panas yang berapa derajat mau gak mau harus kamu tahan. Dan kamu itu di ultimatum. Mati pun kalau di sana ya kamu harus ikhlas. Kalau di sini, siapa yang mau ultimatum? Iya. Kamu mau ngelilingi gunung. Gunung ibang lo ngelilingi 70 kali. Gak salah 7 kali. Gak ada yang larang. Silahkan saja. Kamu mau ambil. Jangan kan satu jerigen. Satu tanki. Ambillah di Beti. Di Beti Harjo. Gak saya bayar. Apakah kalah hindang kira-kira bumi di Beti Harjo itu? Dengan bumi yang kebanyakan orang pergi ke sana? Makanya ingatlah dengan sangkan parah hindu mati. Belajarlah dari sangkan parah hindu mati. Supaya kita itu lebih mencapai kesadaran yang sangat tinggi. Iya. Tidak ada keselamatan itu melalui dongeng. Tidak ada. Keselamatan itu melalui perilaku. Perilaku. Perilaku itu yang membawa kita selamat. Karena surga yang dibayangkan itu adalah surga dumeng. Padahal kita sudah di surga yang nyata. Gitu loh. Nah ini Mbak. Kan bisa digeris bawahi bahwa sangkan parah hindu mati itu asal mula ya. Bisa dikatakan gitu. Ya asal mula dan pada akhirnya. Asal mula dan pada akhirnya. Nah ini berbicara tentang asal mula. Apakah tua mana nih Mbak sangkan parah hindu mati dengan cerita Adam itu manusia pertama. Adam itu sebagian dari sebagian kecil dari sangkan parah hindu mati loh. Bukan pemula manusia itu ada. Membicarakan tentang Adam. Adam ibarat air kan dia wadahnya cuman. Oh iya. Kamu minum itu minum wadahnya apa minum airnya? Akhirnya Mbak. Maka Adam adalah sebagian kecil dari sangkan parah hindu mati. Gitu loh. Kita ngomong Adam. Adam adalah orang yang pertama menjadi kolipah. Kamu kenal Adam memangnya? Enggak. Kamu kenal Adam pun itu. Enggak melihat mata kamu sendiri. Enggak ada saksinya. Itu hanya cerita per cerita yang sampai hari ini masih diceritakan. Gitu loh. Tapi kalau kita mengulas dari sangkan parah hindu mati, kita akan menemukan Adam. Yang sebenarnya. Berarti bisa dikatakan pemahaman Jawa mengenal Adam juga tuh Mbak. Apakah bukan itu yang dinamakan Adam? Berarti berbanding terbalik dengan cerita-cerita. Ada yang mengatakan bisa tanpa melakukan itu. Melupat mimpi. Kalau enggak mimpi apakah bisa juga keluar? Enggak. Berarti kan mimpi itu yang dinamakan Adam. Ada yang gitu. Berarti bisa dikatakan pemahaman dari luar kalau Adam itu sosok Mbak. Sosok manusia. Saya enggak nyerahkan Sal. Karena itu orang sana. Jadi mengatakan orang pertama itu Adam. Itu mah untuk orang sana. Orang Jawa enggak kenal itu. Oh iya. Masalahnya kita itu orang Jawa. Sebelum ada ilmu, orang Jawa sudah punya ilmu. Sang kapal yang dimati. Sang kapal yang dimati. Sang kapal yang dimati. Ya. Sebelum ada Tuhan yang namanya siapapun. Di sini sudah ada Tuhan. Sang yang wenang. Sang yang toyo. Sang yang tunggal. Sudah ada itu. Makanya kita sendiri sudah punya. Ngapain kita ngikuti milik orang lain. Nah orang lain yang membicarakan tentang Tuhan itu Enggak bisa menceritakan detail tentang Tuhan itu. Nah kita. Iya. Kita runut juga itu mah. Nah iya. Baru mengatakan sangjang. Sang kan parangitimati kita sudah dapat Tuhannya. Sudah dapat Adamnya. Sudah dapat buminya. Sudah dapat rezekinya. Dan lain-lain. Tapi itu kan logika. Fakta. Fakta. Real toh. Ilmiah. Nah ilmiah. Kita coba. Kalau yang dibicarakan itu diilmiahkan. Enggak boleh diilmiahkan. Malah. Setelah. Semakin kita kesitu. Semakin kita takut-takuti. Oh kamu kalau menanyakan tentang itu. Akan dapat pelaknat. Rahasia Tuhan. Itu rahasia itu. Kita mau merahasiakan. Mau kita buka. Tinggal kita cara memahaminya bagaimana. Terserah kita. Makanya kalau sudah membicarakan. Seperti tadi. Tentang Adam. Itu kalau cerita dari sana. Kalau cerita di sini. Enggak ada Adam itu. Oh iya. Yang ada apa? Ya sangkan parangitimati. Sangkan parangitimati ya. Nah kalau. Untuk memudahkan. Kita itu. Membuka tabir. Sangkan parangitimati. Ya kita ngomong Adam. Adam sedikit. Udah lah. Yang dimaksud Adam itu. Ini. Nah begitu. Tapi tidak. Tuhan. Tidak Adam yang melahirkan. Habil-habil. Yang penting gak gitu aja. Yang tidak membicarakan. Adam istrinya kawal. Gak begitu. Apa. Biar lebih universal. Katakan. Seperti itu. Dan. Supaya apa. Supaya kita itu. Lebih waras. Gitu loh. Untuk memudahkan kita itu. Memutus. Cara kita berpikir. Makanya kan. Kalau sudah membicarakan itu. Itu juga akan melupakan orang kamu sendiri lagi loh sahab. Iya iya. Itu pasti. Otomatis. Gitu. Itu. Seolah-olah tidak ada yang. Ya tidak ada. Dari itu. Iya. Seolah-olah kamu itu tiba-tiba ada kan diciptakan. Tuhan yang tidak jelas pemahaman itu. Dan kamu asal mulanya. Atau sangkan parantumatinya dari. Adam. Sekitu. Akhirnya orang tuamu hilang lagi. Hilang lagi. Nah. Ya. Orang itu kalau sudah terduk mah. Menghilangkan jasa orang tua. Selamanya. Otaknya itu akan. Kobir itu tadi. Kobir. Ya. Kobir itu pokoknya. Enggak jelas arahnya. Wah sudah. Orang yang tidak mengenal dengan sangkan parantumati. Enggak akan mau rukun dengan orang lain. Selalu membatasi diri. Karena dia merasa lebih mulia daripada orang itu. Dia merasa lebih pandai daripada orang itu. Pasti itu. Tapi kalau kita sudah memahami tentang sangkan parantumati. Kan manfaat dia bodoh. Itu kan karena manfaat dia bodoh itu ke saya. Karena saya dianggap pinter. Seandainya tidak ada orang bodoh itu. Saya tidak kelihatan pinter saya. Gitu loh. Ada orang miskin. Itu supaya apa? Supaya menampakkan kamu itu kaya. Tanpa ada orang miskin itu. Kamu enggak akan nampak kayamu. Enggak ada kata kaya. Misal tampan. Karena ada orang jelek kok. Seandainya rupanya seperti wisal semua. Percuma bisa ditudahkan. Iya. Maka jangan pernah menyombongkan diri tentang kepandeanmu. Tentang ketampananmu. Tentang kekayaanmu. Tentang segala hal. Itu karena ada yang dibawamu. Maka kamu mestinya. Jangan kamu yang minta dihargai. Tapi hargailah orang-orang itu. Tanpa orang itu. Kamu itu enggak nampak. Gitu loh. Gitu loh.